Baru-baru ini, netizen telah menarik perhatian mereka ke Hype Corporation bukan karena artis mereka, tetapi karena makanan kafetaria mereka. Hype Corporation, rumah bagi grup K-pop global BTS, telah mendapatkan banyak perhatian dengan artis mereka seperti BTS dan TXT yang melakukan comeback tahun ini. Selain itu, Hype Corporation telah mengambil banyak usaha saat mereka bergerak maju untuk berekspansi ke bisnis lain. Namun, agensi telah mendapatkan perhatian untuk alasan yang sama sekali berbeda kali ini. Pada tanggal 2 Juni seorang netizen membuat postingan dengan judul, Kualitas Makanan Kafetaria di Hype di komunitas online dan menyertakan foto berbagai hidangan dari kafetaria perusahaan. Netizen mengungkapkan betapa terkesannya mereka dengan kualitas makanan dari kafetaria perusahaan. Dari masakan berbagai belahan dunia, Hype Corporation menyediakan makanan berkualitas tinggi untuk karyawan mereka. Faktanya, penyanyi Lee Hyun sebelumnya telah melakukan tur ke gedung perusahaan baru dan membagikan video tentang kafetaria perusahaan. Dalam videonya, penyanyi itu terkesan dengan menu yang diposting di pintu masuk kafetaria karena berisi berbagai masakan. Setelah melihat postingan ini, netizen tidak bisa tidak menjadi terkesan dengan upaya yang dilakukan perusahaan untuk makanan mereka. Netizens berkomentar. Wow, ini sangat gila. Makanannya terlihat lebih enak daripada makanan di restoran tertentu. Para karyawannya sangat beruntung. Aku ingin makan di sana. Bang Si Hyuk serius ketika berbicara makanan. Ini karena pemilik perusahaan adalah Bang Si Hyuk. Makanannya terlihat sangat enak. Apakah ini nyata? Aku ingin sekali bekerja di sana. Dan Apa itu makanan kafetaria? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.